Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Apa kabar anak-anak sekalian Hari ini semuanya sehat Alhamdulillah Hari ini Kita berjumpa lagi dengan Pak Udin Dalam pelajaran BADB Pendidikan Agama Islam dan Budi Begerti Pada kesempatan ini Anak-anak akan memasuki pelajaran kedua Yaitu Aku Pintar Membaca Al-Quran Anak-anak bisa menyemak di buku paket yang kalian punya Halaman 21 Dan halaman 22 Yaitu Tentang Membaca Bismillah Dan Alhamdulillah Baik anak-anak sekalian Kita awali dulu pelajaran Dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Membaca Bismillah Adalah perintah Allah Kapan Kapan Membaca Bismillah dilakukan Sebelum Melakukan pekerjaan Atau kegiatan Seperti kalau anak-anak Mau Pergi Naik sepeda Berangkat sekolah Naik kendaraan Mau belajar Mau makan Minum Mau tidur Dan hal-hal yang baik lainnya Diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Yang kedua Anak-anak Membaca Tahmid Atau Alhamdulillahirrabbil Alamin Kapan itu Yaitu Ketika Selesai Melakukan pekerjaan Atau kegiatan Itu Membaca Alhamdulillahirrabbil Alamin Atau Kalian Mendapat Hadiah Maka juga Mengucapkan Alhamdulillahirrabbil Alamin Sembuh dari sakit Alhamdulillahirrabbil Alamin Bangun tidur Dan lain sebagainya Ini Biasakan membaca Alhamdulillahirrabbil Alamin Anak-anak sekalian Membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan Alhamdulillahirrabbil Alamin Itu semuanya Kita lakukan Dengan ikhlas Karena Allah Insya Allah Allah akan memberikan Barokahnya Memberikan rahmatnya Serta Pahalanya Kepada Kita yang Membacanya Biasakan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil Alamin Keduanya Sebab Sebab kalau Kalau tidak Dibiasakan Nanti Pasti Membaca Yang Lainnya Anak-anak Bisa Dibahami Saya Kira Cukup Sekian Dulu Materi Pada Hari ini Insya Allah Kita lanjutkan Ke Materi Yang Lainnya Kita Akhiri Pelajaran Baca Alhamdulillahirrabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh